PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Sudah barang tentu hal ini menjadi faktor penghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. PEMBICARA 1 Melihat kondisi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Senang Bedagai memandang perlu membangun suatu keterpaduan data, di mana nantinya diharapkan dapat membantu memadukan perencanaan dan pengendalian pembangunan, yang pada tingkat selanjutnya adalah terwujudnya keterbukaan data yang dapat diakses oleh masyarakat. Membangun Portal 1 Data Sergei merupakan inovasi pada proyek perubahan yang dilakukan oleh Project Leader untuk menjawab permasalahan pengelolaan statistik sektoral yang tidak maksimal dalam tahapan Laboratorium Kepemimpinan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat 2 Angkatan 23 Tahun 2018 BPSTM Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari proyek perubahan ini terbagi dalam tiga tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tersusunnya peraturan bupati dan tandat operasional prosedur, serta terbangunnya Portal 1 Data Sergei merupakan tujuan yang ingin dicapai pada tahap jangka pendek. Terintegrasinya Portal 1 Data dalam sistem informasi merupakan tujuan jangka menengah, serta terimplementasinya sistem informasi 1 Data Sergei dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sedang Bedagai merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari proyek perubahan ini. Manfaat yang diperoleh dari proyek perubahan ini adalah terciptanya sinkronisasi data dalam satu single database berupa aplikasi berbasis web dengan nama Portal 1 Data Sergei yang dilengkapi dengan peraturan bupati sebagai sebuah regulasi. Ruang lingkup utama pada implementasi proyek perubahan ini terbagi dua, yaitu regulasi dan aplikasi. Output kunci pada ruang lingkup regulasi adalah tersusunnya peraturan bupati Sedang Bedagai tentang penyelenggaraan 1 Data Sedang Bedagai, serta tandat operasional prosedur yang mengatur mekanisme proses pengelolaan data. Output kunci pada ruang lingkup aplikasi adalah terbangunnya Portal 1 Data Sergei sebagai aplikasi berbasis web yang dirancang dan dikembangkan secara mandiri untuk memudahkan pengimputan data yang dikelompokkan sesuai bidang data dan ditampilkan secara informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku Bupati Kabupaten Sedang Bedagai. Dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan terhadap implementasi proyek perubahan dalam pembangunan Portal Data Sergei di Kabupaten Sedang Bedagai. Semoga inovasi yang digagas oleh Saudara Isan, selaku peserta diklat PIM 2 ini dapat bermanfaat demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sedang Bedagai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Implementasi pada proyek perubahan ini dilaksanakan dalam 9 tahapan, yaitu 1. Pembentukan Tim Efektif. Tahapan ini diawali dengan pelaksanaan rapat pembentukan tim efektif yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sedang Bedagai selaku proyek leader. Rapat dilaksanakan dengan agenda pembahasan, penjelasan tentang latar belakang proyek perubahan, maksud dan tujuan pembentukan tim efektif, tugas dan tanggung jawab tim efektif, serta milestone proyek perubahan. 2. Penggalangan komitmen bersama dengan stakeholder. Tahapan yang ditangani oleh Pogja 3 Tim Efektif ini dimulai dengan penyampaian surat kepada stakeholder, guna koordinasi waktu dan tempat. Pada pertemuan yang dilaksanakan, proyek leader menjelaskan maksud dan tujuan proyek perubahan, sekaligus meminta saran dan pendapat, serta dukungan dari stakeholder. 3. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Sedang Bedagai Tahapan yang ditangani oleh Pogja 1 Tim Efektif diawali dengan rapat pembahasan rancangan peraturan bupati bersama stakeholder terkait. Setelah melalui proses revisi dan koordinasi dengan bagian hukum serta kap Sedang Bedagai, Bupati berkenan menandatangani peraturan bupati dan menetapkannya pada berita daerah Kabupaten Sedang Bedagai. 4. Analisis dan penetapan database Setelah melalui proses diskusi antara proyek leader dengan Pogja 2 Tim Efektif Proyek Perubahan, ditetapkan aplikasi Portal 1 Data Sergai ini menggunakan format database MySQL dan untuk sistem aplikasi menggunakan BMS dengan format Excel dan CSV sebagai output agar aplikasi ini mudah digunakan oleh para admin OPD dalam penginputan data. 5. Pembuatan aplikasi Portal 1 Data Sergai Pada tahap ini, Pogja 2 Tim Efektif menangani pembuatan rancangan desain aplikasi secara mandiri. Uji coba aplikasi dengan mencoba beberapa konten dan menu aplikasi dilaksanakan melalui jaringan lokal hingga tahap akses internet melalui subdomain 1data.cerdangbedagekat.go.id untuk mempermudah operasional penggunaan aplikasi bagi para admin. Aplikasi ini dilengkapi juga dengan manual user. 6. Penyusunan Tandar Operasional Prosedur Aplikasi Portal 1 Data Sergai Tahap penyusunan SOP oleh Pogja 1 Tim Efektif Proyek Perubahan dilaksanakan melalui proses konsultasi dengan bagian organisasi SEDDAGAP sedang bedage hingga disahkan dan ditanda tanganinya SOP Pengelolaan dan Pengelolaan Data Portal 1 Data Sergai oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cerdang Bedagai 7. Fasilitasi Pembentukan dan BIMTEK Admin Aplikasi Portal 1 Data Sergai Tahapan yang ditangani oleh Pogja 2 Tim Efektif diawali dengan penyampaian surat undangan Project Leader kepada 3 OPD sebagai pilot proyek proyek perubahan kegiatan BIMTEK bagi admin aplikasi Portal 1 Data Sergai dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cerdang Bedagai selaku proyek leader proyek perubahan 8. Pelaksanaan Sosialisasi dan Publikasi Aplikasi Portal 1 Data Sergai Tahapan ini dilaksanakan melalui dua kali kesempatan yaitu bersamaan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPEDA serta pada kegiatan sosialisasi dan soft launching Portal 1 Data Sergai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cerdang Bedagai 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Portal 1 Data Sergai Tahapan ini merupakan tahap akhir dari implementasi proyek perubahan pada rapat monitoring dan evaluasi ini proyek leader mendengarkan laporan masing-masing ketua POKJATIP efektif terkait pencapaian serta kendala dari setiap tahapan pada implementasi proyek perubahan agar menjadi referensi guna perbaikan selanjutnya Eviden milestone proyek perubahan ini terlampir pada laporan implementasi proyek perubahan Demikian penayangan laporan implementasi proyek perubahan Perubahan ini kami sampaikan Atas dukungan dari semua pihak kami ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!